Hai semeton ketemu lagi dengan saya Ditya Putra Londir di channel kita channel Pecinta Bonsai Oke teman-teman salam sehat salam semangat buat teman-teman sehobi di seluruh Nusantara ya Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam berkarya seni bonsai Nah teman-teman hari ini kita jumpa lagi ya Kita hari ini akan sajikan sebuah konten membuat bonsai kimeng keskit gaya ekstrim ya Atau bisa juga disebut membuat bonsai dari hasil stekan atau hasil buangan menjadi bonsai kimeng keskit dengan lekukan cukup ekstrim ya Nah teman-teman ini merupakan konten tentang memanfaatkan hasil stek bahan bonsai kimeng ya Nah ini hasil stek saya lumayan banyak punya teman-teman karena memang ketika beli bibit kemudian ada cabang-cabang yang besar saya potong-potong saya stek-stek Nah inilah hasil salah satu contoh hasil ya hasil dari stek kemarin Nah pertumbuhannya sudah sudah subur akar juga sudah panjang makanya saya pilih ini karena akarnya sudah keluar volleybag Akarnya sudah panjang wah ini kayaknya bagus ini dibuat atau ditempelkan di batu lah bisa dibilang dengan menggunakan gaya keskit dengan lekukan ekstrim Nah lebih tepatnya sih membuat bonsai kimeng on the rock gaya keskit dengan lekukan ekstrim ya Nah ini teman-teman kita juga manfaatkan bekas kawat bekas ya Jadi saya tidak menggunakan kawat yang baru tapi ini saya menggunakan kawat bekas yang kemarin membuka kawat bonsai kimeng ya Ternyata ada beberapa yang lumayan panjang ya kali ini kita manfaatkan biar lebih irit juga semeton Biar lebih irit kita manfaatkan yang bekas-bekas seperti ini ya Ini termasuk konten yang apa ya yang produktif mungkin ya teman-teman Karena dari hasil potongan ranting saya manfaatkan saya stek ternyata sekarang bisa dimanfaatkan untuk membuat bonsai kimeng on the rock gaya keskit dengan lekukan ekstrim ya Nah karena untuk membentuk kimeng yang gerakannya cukup ekstrim nanti Jadi kita lapisi ya lapisi dengan tali rafia seperti ini teman-teman Nah ini cara bisa diaplikasikan ke semua jenis bahan yang mau ditekuk ekstrim ya Nah ini kalau tidak pakai rafia dengan ukuran batang sebesar ini saya tidak berani ya nekuk sampai seperti ini ya Ya intinya sampai ya benar-benar cukup ekstrim lah teman-teman Ini bahkan dengan melapisi dengan tali rafia seperti ini Tidak ada batang utama yang retak ya Yang retak Kemudian saya menggunakan dua kawat ukuran tiga disini Ini tujuannya biar benar-benar bisa dilekukkan sangat ekstrim ya Atau bisa dibilang cukup ekstrim lah teman-teman Karena kita membuatnya dari hasil stekan Beda halnya ketika kita membuat memang programan akarnya sudah sesuai untuk ditekuk ekstrim Kemudian cabangnya cukup berkarakter cukup besar ya Nah ini kenapa saya pilih yang kecil-kecil ya Biar kita leluasa juga biar lebih ekstrim juga bisa Dari segi gerakan ya Nah kenapa saya berturut-turut membuat konten kimeng Karena memang teman-teman antusias ya ketika ada konten kimeng Dan juga ada yang request Pokoknya buat konten dengan bahan-bahan yang seadanya seperti itu Kalau bonsai-bonsai yang sudah kebentuk atau bahan yang sudah bagus itu sudah biasa Cuma banyak yang request teman-teman ya Terutama untuk teman-teman pemula Banyak yang request untuk memanfaatkan bahan-bahan hasil stekan seperti ini Menjadi bonsai yang ya cukup menarik Dari segi nilai estetika dan juga nilai komersilnya juga bisa meningkat ya Nah ini ya Ini yang benar-benar yang namanya casket ya semeton Karena kalau casket sama slanting itu beda Apa ya Konsepnya sama Agak arebahan Cuma kalau casket itu lebih ke sangat ekstrim Nah jadi ini Bisa disebut Kimeng on the rock gaya casket gerakan ekstrim ya Nah ini benar-benar casket semeton Karena memang batangnya meliup dan itu pun sangat-sangat mengarah ke bawah ya Beda hanya kalau slanting ya mungkin sekedar miring atau gimana itu disebut slanting ya Kalau ini sih benar-benar casket ya Benar-benar ekstrim lah Dari di atas batu kemudian ke bawah ekstrim seperti itu Nah ini kondisinya setelah kita lakukan penempelan ya Setelah kita taruh di atas batu Dan untuk medianya Yang akan kita lapisi di batu ini Saya menggunakan kokopit dan media subur ya teman-teman Karena kokopit satu mengandung Apa ya Medianya tetap lembab ya Karena kokopit itu kan sifatnya menyimpan air Kemudian media subur ya untuk suplai makanan akar-akar yang Nanti akar-akar muda yang tumbuh ya Nah ini batunya tidak terlalu bagus teman-teman Cuma nanti kalau batunya ini udah dikombinasikan sama pot yang ceper kotak Saya kira bisa memanjakan mata lah Karena ini masih program sementon Karena masih program akar Biar akarnya mencengkeram di batu Kemudian program perantingan Program batang utama juga biar geraannya Kalau pohonnya subur Geraannya mungkin 2-3 bulan Udah kawatnya udah bisa dibuka Dan gerakannya tidak kembali ya Tetap ekstrim seperti ini Nah teman-teman Kurang lebih seperti itu ya teman-teman Nah untuk Ranting-ranting yang besar seperti ini Apa ya ranting-ranting yang besar Salah saya ngomong Untuk ranting-ranting Ini kita tetap kawat ya Tetap kawat kita arahkan juga Biar nanti sekalian kita Proses penyuburan ya Proses penyuburan Dan Usahakan daunnya jangan di pruning habis ya Ketika melakukan penekukan bahan kimeng Atau membuat bonsai kimeng Dari hasil setekan seperti ini Atau apalagi diisi Baru pengawatan pertama kali Nah teman-teman Itu merupakan salah satu pengalaman Yang bisa saya sharing pada teman-teman Buat teman-teman yang mau Memwiring ekstrim Setekan kimeng Atau bahan kimeng Yang akarnya udah kuat Usahakan Jangan di pruning habis ya Biar gak mati ranting Karena kalau isi daun Tingkat kehidup Atau tingkat hidup rantingnya Yang di kawat kecil-kecil seperti ini Bisa mencapai 95% ya Mungkin nanti Kalau terlalu ekstrim Atau pecah ketika di kawat Karena ukuran batangnya kecil Mungkin itu bisa mati Tapi kalau daunnya masih teman-teman Ya pasti hidup ya Itu pengalaman yang bisa saya sharing Buat teman-teman Atau sesuatu yang bermanfaat Di konten kali ini ya Nah teman-teman Kalian bisa lihat sendiri Inilah hasil sementara Dari proses membuat kimeng on the rock Gaya casket Dengan liukan ekstrim ya Cukup ekstrim Sementara saya menggunakan pot plastik Yang cukup besar seperti ini Karena proses penyuburan Nanti kalau belum laku Atau enggak keburu laku ya Saya akan update bahan ini 4-5 bulan ke depan Bagaimana hasilnya Bagaimana proses perkataan akarnya Kita akan lihat 5 bulan ke depan Nah buat teman-teman Saya ucapkan terima kasih banyak Yang sudah menyimak dan menonton video kali ini Jika ada komen, saran, kritik, pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Mari sama-sama mendukung channel ini Biar ke depannya semakin Maju dan berkembang Oke teman-teman Sekian konten kali ini Saya ucapkan terima kasih banyak Sekali lagi Terima kasih semua teman-teman Saya disini Lusantara Sampai ketemu di Konten saya selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton